Kamping tinggi berwarna keemasan serta hamparan pohon-pohon raksasa dengan batang besar menjulang sangat tinggi seakan ingin menggapai langit. Suasanya ini mewarnai indahnya perjalanan lintas teran Sulawesi-Poro-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, antara Palu dan Parigi. Dan area kebun kopi yang indah ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Wentira, begitu orang-orang mengenalnya. Merupakan kawasan yang dianggap angker oleh warga Palu. Tidak ada pemukiman penduduk sama sekali. Hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi ditandai dengan sebuah jembatan berwarna kuning. Ada beberapa pintu menuju Wentira. Salah satunya adalah di jembatan menuju kebun kopi. Dan satu lagi saluran air terjun dekat kebun kopi. Jembatan yang menuju kebun kopi tersebut dahulunya merupakan jembatan buatan Belanda. Konon menurut warga sekitar, apabila ada orang-orang menggunakan kendaraan yang melewati jembatan kuning tersebut, mereka harus membunyikan klakson sebanyak setiap kali. Bila pengendara tidak sopan melewati jembatan tersebut, maka ia akan hilang seketika. Ada juga beberapa kejadian di mana orang-orang banyak meninggal di sekitar jembatan kuning akibat terkena longsoran. Di sekitaran jembatan berwarna kuning ini terdapat tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira. Ngapa dalam bahasa Kaili berarti kampung, negeri, atau kota? Wentira berarti tidak kasat mata. Jadi, ngapa Wentira berarti kota tidak kasat mata? Karena jembatan tersebut banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistis, banyak orang-orang sekitar yang melewati jembatan tersebut menaruh sesajian di sekitar jembatan. Bila kita memasuki lebih dalam ke arah sungai, akan ditemukan beberapa pura kecil. Tempat orang-orang biasanya meminta persembahan kepada para jin penghuni Wentira. Untuk dapat masuk ke dalam kota Wentira yang konon, sangat megah, dan indah ini, kita dapat berjalan ke jembatan kuning, dan tunggu sejenak. Maka, akan ada jemputan dengan mobil kuning yang akan mengantarkan kita ke kota Wentira. Namun, tidak semua orang dapat memasuki kota Wentira itu. Hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki saja yang dapat masuk ke dalam kota ini. Saking populernya kisah Wentira, bila mendengar kata Wentira atau Wentira, mereka merujuk pada cerita, kisah, maupun mitos soal keberadaan komunitas yang tak kasat mata ini. Hanya sedikit orang yang bisa melihatnya, bahkan bisa berkomunikasi dengan warga Wentira yang sering muncul. Saya pernah masuk melalui pintu di pertigaan itu, tapi itu tidak sebagaimana layaknya kita masuk ke pintu rumah seperti alam nyata begini. Itu pintu masuknya terbukanya cuma sebahagian saja. Nah, salah satunya saya masuk di lokasi kompleks perumahan itu. Cuma perumahan itu, muslim semua di situ. Yang saya masukin ke tempat muslim itu saja. Kalau di sebelah kiri, menurut informasi penjelasan mereka di sana, bahwa sebelah sini ini, yaitu makhluk jin kapir. Sehingga kita tidak dibenarkan ke sana. Apabila masuk ke sana, maka orang akan terjerumus. Belurut kesaksian orang-orang yang mengaku pernah ke sana, Wentira merupakan suatu kota yang sangat teramat indah, dengan ciri khas warna kuning. Selain itu, konon ciri khas dari warga Wentira sendiri, yaitu tidak memiliki garis pemisah di atas tengah bibir, seperti layaknya manusia normal. Warga sekitar tidak hanya pernah melihat kota Wentira saja, tapi ada beberapa warga yang diberikan barang-barang, yang konon merupakan barang-barang dari negeri Wentira, seperti uang dan surat. Bagi orang-orang yang tidak dapat melihat megahnya kota Wentira, semuanya hanya terlihat seperti hutan belantara, yang dicidikan warga untuk berkebun. Wentira itu menurut orang-orang, memang katanya kota besar. Pemandangan yang didapat dari atas hutan ini pun begitu indah dan segar. Namun, bila kita berjalan ke puncak paling atas dari hutan ini, ternyata terdapat tiga makam misterius. Posisi makam misterius yang berukuran tujuh meter ini tidak beraturan. Tidak seperti makam pada umumnya yang menghadap ke satu arah. Kita dapat melihat banyak sekali warga yang berdoa di makam tersebut. Mereka percaya makam itu adalah milik penghuni-penghuni dari Wentira. Lalu, apakah mitos itu benar adanya? Semuanya kembali kepada keyakinan kita. Terima kasih. Terima kasih.